Intro Hai Bros, kembali lagi bersama saya Leo Sudah lama saya tidak mereview mesin espresso karena memang saya belum menemukan mesin espresso rumahan yang memiliki fitur-fitur yang lebih baik daripada yang saya miliki sebelumnya Namun saat ini, di sebelah saya sudah terdapat sebuah mesin espresso rumahan dengan harga 2 jutaan Namun memiliki beberapa fitur yang saya rasa sudah mulai memasuki ranah mesin-mesin kelas komersial nih Dan apabila kita menggunakannya feel-nya hampir seperti mesin kelas komersial loh So, buat Bros yang memiliki budget terbatas namun ingin mendapatkan feel seorang barista di rumah menurut saya, mesin ini adalah salah satu yang terbaik Ini adalah mesin espresso Ferrativero FCM 3605 yang didistribusikan oleh PT Indotara Persada Link rekomendasi pembelian, marketplace, dan instagramnya saya letakkan di deskripsi video Cek aja Mesin ini datang dengan box yang sangat rapi Double box Paketnya pun sangat melindungi mesin beserta aksesorisnya Ini adalah mesin espressonya Cukup kokoh dan berbobot Ini buku petunjuk dan kartu garansi 1 tahun Porta filter 58mm Double unpressurized basket Blind rubber untuk backflash Tempered stainless steel 58mm Sendok takar plastik Dan sikat group head Ukuran porta filter dan tempernya 58mm Sudah seperti mesin espresso kelas komersial loh Begitu pula, setimuan satu lubang dan ukurannya yang cukup besar ini Saya rasa, ini membuat kita merasakan seperti menggunakan mesin espresso kelas komersial Oke, ini adalah spek di atas kertasnya Mesin ini berbahan stainless steel dan plastik Berat bersihnya 4,5 kg Membutuhkan daya 1450W Dengan tegangan 220V Jadi aman ya di Indonesia Kapasitas water tanknya 1,7 liter Lumayan besar lah ya Single group head dengan single thermoblock system Yang menggunakan UKAP pump made in Italy Nah, secara spesifikasi sudah sangat oke kan? Namun, pembuktiannya di sini Saya sudah menggunakan mesin ini selama 2 minggu penuh Dan melakukan banyak uji coba Kesimpulannya akan saya paparkan di sini Khusus untuk browse para pecinta kopi di channel ini Saya akan membuat 3 minuman langsung pada video ini Espresso, latte, dan juga kopi susu botol 1 liter Yang sekarang sedang booming semenjak banyaknya bisnis rumahan saat ini Dan tentu saja mesin ini juga mampu digunakan untuk kebutuhan tersebut Apabila digunakan untuk usaha rumahan Mungkin sekitar 10-20 espresso sehari Atau setara dengan 2,5-5 liter kopi susu kekinian Saya rasa mesin ini masih mumpuni Di atas itu, bros boleh melirik kakak-kakak dari Verratti Vero FCM 3605 Yang ada di marketplace PT Indoterapersadai Yang linknya ada di deskripsi Oke, langsung aja kita buat ketiga kopi tadi ya Let's check this out Oke, mesin Espresso-nya sudah ada di depan saya Dan semua alat-alat pelengkap untuk membuat kopi di hari ini Sudah saya siapkan di meja ini juga Namun pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai fitur-fitur dari mesin ini ya Jadi, saya sudah isi Ini water tanknya yang 1,7 liter Full ya Usahakan selalu mengisi penuh Karena kadang kita nggak tahu nih Tiba-tiba habis ya Kalau habis mesinnya nyala Itu tentu saja elemen pemanasnya bisa terganggu Ya Jadi, pastikan airnya selalu penuh Oke, yang pertama Yang kedua Mesin ini merupakan mesin semi-automatik ya Jadi, bisa dilihat di sini tombol-tombolnya ya Jadi, tombol-tombol ini hampir semuanya programmable kecuali yang steaming ya Saya jelaskan terlebih dahulu Kita nyalakan ya Nah Akan keluar air dari sini ya Karena dia akan menarik air ya Untuk bisa masuk ke elemen pemanasnya ya Dan defaultnya itu ya Kalau ini kedap-kedip Berarti dia belum siap Ya Terus di sini ada gambar Kayak tanda kurung gitu ya Ini belum siap Nah Preheatingnya ini kurang lebih Hanya membutuhkan waktu sekitar 45 detik Namun, saran saya Kalau pengen mesinnya benar-benar siap untuk digunakan Tunggulah sekitar 10-15 menit terlebih dahulu Jadi, supaya benar-benar panas gitu ya Bisa dilihat Sembari saya ngomong 45 detik Dia udah siap nih Kalau udah 0-0 kayak gini Berarti udah siap Nah Itu adalah tombol pertama Tombol on-off ya Tombol kedua adalah Tombol brewing ya Saya akan coba di sini Dia akan mengeluarkan air ya Di sini udah ada timernya Defaultnya selama 24 detik Namun, itu programmable gitu ya Jadi, kalau kita pengen dia lebih lama dari itu bisa aja Caranya gimana? Kita tekan terus ini Nah, nanti waktunya akan berjalan Airnya akan turun Sampai 1 detik lebih lama Dari waktu yang kita inginkan Misalnya kita pengen 30 detik Berarti kita tekan sampai 31 detik baru kita lepas Nanti dia akan otomatis 30 detik nih jadinya Defaultnya gitu Jadi bisa diatur Nah, bisa sampai berapa lama? Saya sudah uji coba Ini bisa sampai 60 detik Kalau kita pengen program Jadi, menurut saya itu convenient banget ya Selanjutnya Ini adalah Pressure gauge ya Bisa dilihat di sini Ada tekanannya Biasanya kita antara 9 sampai 15 bar ya Kalau untuk mesin espresso gitu ya Dan saya rasa Ini udah cukup banget kok Pressure-nya ya Nah, kemudian Tombol selanjutnya adalah Tombol hot water dispenser Sama aja seperti tombol brewing Ya Saya taruh di sini ya Tinggal kita pencet Akan keluar air Defaultnya 4 detik Cuman kalau kita pengen berhentiin langsung Kita tekan lagi Seperti tadi Dan kalau kita pengen program Sama seperti yang tadi saya jelaskan di brewing Kita tekan terus Dia akan keluar air terus Dan kita Pengen dia Sampai berapa detik gitu Misalnya kita pengen dia sampai 20 detik Berarti kita tambahin 1 Kita tekan sampai 21 detik Nah Dia terprogram untuk keluar air terus Selama 20 detik Bisa sampai berapa lama Dia mengeluarkan air Sudah saya uji coba juga Jadi maksimal bisa sampai 120 detik Wow Jadi menurut saya Ini bisa guna banget nih Hot water dispensernya Tapi perlu diingat juga Kapasitasnya tadi Hanya 1,7 liter Jadi Kita Mesti lihat lagi Perlu nggak nih Kalau nggak Kita akan sering-sering isi air nih Kalau kita keluarin air dari sini Oke Jadi yang terakhir adalah Steaming function Caranya Kita tinggal tekan Tombol disini Nah Dia akan mempersiapkan lagi nih Pokoknya kalau lama kayak gini Berarti dia belum ready nih Dan ini pasti kedap-kedip Nah setelah siap Kita puter disini Nah dia akan mengeluarkan Steam Bisa berapa lama dia steaming Saya sudah melakukan uji coba juga Jadi maksimal bisa 300 detik Steaming Non-stop Wow 300 detik Aka 5 menit ya Sedangkan mesin lain Di kelasnya Itu hanya bisa 180 detik Gitu Jadi menurut saya Ini adalah salah satu kelebihan Dari Verratti Tivero ini dibandingkan Mesin-mesin lain di kelasnya Kalau kalian dari steaming Pengen ke brewing lagi ya Kalian mencet ini lagi Nah Dia akan mengeluarkan air Dari sini Dan juga Dari Pressure release valve ini Karena Kita tahu Suhunya kan tadi tinggi banget ya Kita pengen turunin lagi Untuk suhu brewing Makanya Dia akan mencoba Menarik air lagi Dari dalam tanknya Ke Elemen pemanasnya Dan juga Mengeluarkan Sisa-sisa uap Yang berlebih itu Lewat sini Dan lewat Pressure release valve-nya Dan pressure release valve Yang di bawah ini juga Berfungsi Kalau kita pengen Backflush ya Dan ya Setelah ini Saya tidak akan banyak Ngomong lagi Saya akan langsung Tunjukkan aja Ke bro sekalian Membuat 3 kopi Menggunakan Mesin espresso ini Oke Pertama-tama Saya akan membuat Espresso Terlebih dahulu ya Yang basic-basic aja Jadi saya pakai 15 gram kopi Espresso blend Saya gunakan Di scale 1,25 Untuk grinder 600N ini ya Kalau bro sekalian Menanyakan Ini adalah funnel AeroPress Pasti Sudah tidak asing lagi Untuk mempermudah Kita Menuakan kopinya Ke porta filternya Dan seperti saya katakan Porta filter ini Basketnya 58mm Jadi seperti Mesin espresso Kelas komersial Dan Pas dipegang Feelnya Berasa banget Kayak mesin espresso Kelas komersial Karena ini berat juga Oke Ini tempernya Bawaan dari Verratti Vero Kita tamping Kita flash dulu sedikit Oke Jangan lupa untuk Menyeka ya Sisa-sisa bu kopi Dari rimnya Oke Nah Untuk pertama kali Saya akan gunakan Timbangan Supaya kita bisa Memprogram nih Espresonya ya Oke Semuanya sudah siap Langsung aja Kita program ya Kita tekan terus Sampai mencapai 30 gram Yuk Sampai mencapai Oke So Ini di hasilnya 30,5 gram ya Tadi Selesai dalam 26 detik ya Jadi Terprogram 25 detik nih Nanti ya Oke Bisa dilihat disini Kremanya sih Tebal banget ya Karena kopinya emang Blend untuk espresso juga Dan Menurut saya sih Ini oke banget sih Gitu Dan Ya Gak sabar deh Pokoknya pengen Nyobain minum ya Tapi Saya akan buat minuman lainnya Terlebih dahulu Selanjutnya Latte Langsung aja Sudah terprogram ya Tadi jadinya 25 detik ya Oke Ini di hasilnya Hmm Golden crema Banget ya Dan Menurut saya sih Oke banget sih Kental banget gitu Oke Kita steaming susunya ya Sekarang Oke Jadi Pertama-tama Caranya kita nyalakan dulu ya Fungsi steamingnya ya Ini akan kedap-kedip Oke Dia sudah ready Saran saya Kita keluarkan dulu Airnya selama 10 detik Supaya Benar-benar yang keluar Nanti steam aja Oke 10 detik Cukup Ya Kita masukkan Seperti ini ya Posisinya Tuh bisa kelihatan ya Steamannya dimana Sedikit ke permukaan Kemudian kita arahkan Supaya dia bisa Berputar nanti Susunya Kita buka Sampai jumpa Bisa terlihat ya Berputar ya Dan ya 3 detik Saya memegang bawahnya Sudah tidak kuat Artinya ya Sudah cukup Panas Biasanya kita sudah sampai Di suhu sekitar 60-70 derajat celsius ya Jangan lupa untuk Purge dulu ya Setelah kita Lap Seperti itu Biar tidak ada susu yang Masih ada di dalam sini Gitu So langsung aja Coba bikin latte art ya Oke Jadi espresso sudah Latih art sudah Dan yang terakhir Saya akan membuat Kopi susu botol 1 liter Dan basicnya adalah Kopi sebotol 1 liter Membutuhkan 4 shot espresso Ya Maka pertama-tama Saya akan membuat 4 shot espresso ini Terlebih dahulu Langsung aja Mungkin saya cepetin aja ya Supaya gak kelamaan Oke Oke, sudah 4 espresso saya buat, sekarang waktunya kita campur-campur. Untuk bros yang sudah subscriber selama di Youtube channel saya, pasti sudah tidak asing dengan resep kopi susu botol 1 liter saya. Oke, jadi langsung aja, bahan dasarnya adalah 4 shot espresso, kurang lebih sekitar 120 ml ya, kemudian 900 ml susu putih UHT, kenapa kita pakai UHT? Karena untuk kopi susu botol kita nggak pengen dia cepat rusakkan, ya. Dan yang terakhir adalah gula aren. Gula arennya ini kurang lebih sekitar 15 dikali 4, jadi 60 gram, ya. Oke, ini sudah gula aren cair ya, saya beli jadi. Langsung aja akan saya campur semuanya di sini. Jadi kebetulan merek susu UHT ini volumenya sudah 900 ml ya, jadi sudah pas banget sih menurut saya buat kopi susu 1 liter. Kalau merek lain ada yang benar-benar 1000 ml gitu. Jadi ya beda-beda dikit lah rasionya, tapi tetap aja kurang lebih satu kotak lah kita pakainya ya. Gula aren cairnya ya, 60 gram ya. Ya, kelebihan dikit nggak masalah. Oke. Dan ini 4 shot espresso yang udah kita bikin tadi. Oke, setelah semuanya kita campur, kita aduk selama 30 detik. Kita nyalakan timer ya. Oke, that's it. Sudah 30 detik. Dan langkah selanjutnya adalah, saya akan memindahkannya ke botol 1 liter. Dan di sini saya pakai botol kaca aja ya, karena saya minum sendiri juga. Tapi kalau buat dijual, mau pakai botol plastik, silahkan gitu ya. Oke, kita pindahin di sini ya. Oke, pas nih 1 liter botolnya. Saya tutup ya. And that's it. Oke, itu dia tadi mengenai mesin espresso Ferrati Vero FCM 3605. Saya rasa udah semuanya saya bagikan, dan ya, bisa bro sekalian lihat sendiri, mulai dari fungsinya dan fitur-fitur yang dia miliki, kemudian pada saat saya membuat espresso, latte dengan art, dan juga kopi susu botol kekiraian 1 liter, saya rasa untuk kelebihannya sih udah kesebut semua ya. Jadi, ya, saya tahu nih pasti yang ditanyakan oleh bro sekalian, karena saya rasa pecinta kopi di channel saya ini cukup kritis gitu. Yang ditanya bukan kelebihannya lagi, tapi kekurangannya apa sih? Gitu kan. Oke, di kesimpulannya saya akan sebutkan mengenai kurangannya aja ya, menurut saya. Dan jujur nih, setelah 2 minggu penuh saya gunakan mesin ini, saya hampir nggak menemukan sih kekurangannya, karena banyak banget fitur-fitur positifnya yang membuat saya lupa negatifnya apa gitu ya. Jadi, ya, kalau positifnya udah jelas, dia mumpunilah dipakai untuk di rumah gitu ya. Udah, saya rasa nggak ada lawan lah kalau buat di rumah, oke banget, di kelas 2 jutaan, the best gitu ya. Nah, tapi kalau dipakai buat jualan nih ya, kalau jualan kecil-kecilan aja di rumah, seperti yang saya katakan di awal, kalau bikin botol 2,5-5 liter sehari, saya rasa itu masih mumpuni banget gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu, ya saya rasa, ya, bro sekalian perlu mencari kakaknya si Verratti, Verro FCM3605 ini. Karena, ya, seperti kita ketahui, kapasitas water tank-nya ini hanya 1,7 liter gitu. Tuh, jadi 1,7 liter kan 1.700 ml ya. Kita anggap aja, kalau kita ngebuat 1 espresso itu ya, ini kan sekitar 30-40 ml ya. Tapi kan kita setiap bikin itu nggak segitu kebutuhan airnya. Kadang ada yang nguap juga, ada yang kita buat flush juga. Jadi kurang lebih sekitar 100 ml ya. 1.700 bagi 100 ml, 17. Jadi kurang lebih kita bisa bikin 17 cangkir gitu ya, untuk 1 water tank ini. Saya rasa itu adalah kapasitasnya. Makanya di awal saya bilang 10-20 cangkir, saya rasa itu oke. Nggak ada masalah. Tapi lebih dari itu, saya rasa, ya, bro sekalian harus melihat-lihat mesin di kelas atasnya lagi gitu. Karena kalau kita paksain juga, seperti kita ketahui, ini adalah mesin thermoblock gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu dipaksa untuk jualan gitu ya, menurut pengalaman saya sih biasanya suhunya jadi nggak stabil, kemudian lama-lama juga dia panas dan ya bisa jebol juga gitu. So, itu aja sih kekurangannya mengenai kapasitasnya. Tapi itu tergantung bro sekalian kan, bisa dibilang bukan kekurangan. Kalau bro sekalian hanya di rumah aja itu lebih dari cukup gitu. Saya rasa ini adalah mesin 2 jutaan terbaik di kelasnya untuk tahun 2020. Ini menurut saya ya, dan jujur aja saya akan menggunakan mesin ini untuk sehari-hari di rumah gitu. Kalau bro sekalian tertarik dengan mesin ini, langsung aja kunjungi marketplace-nya yang link-nya saya taruh di deskripsi. Oke, saya rasa itu aja, dan saya pengen cobain dulu nih kopinya mulai dari espressonya dulu aja ya. Cheers! Ini udah agak dingin nih tapi nggak apa-apa ya. Dendang banget. Karena dia kan memang unpressurized basket ya. Seperti bro sekalian ketahui. Jadi pastinya real espresso gitu, dan menurut saya oke banget sih ter-extract semuanya. Kemudian latte-nya ya. Ini artinya juga, uh, masih ada nih. Saya seruput ya. Camur susu lebih oke. Memang kebetulan kopi yang tadi saya gunakan itu adalah kopi untuk blend, kopi susu. Oke, oke. Dan yang terakhir adalah kopi susu botolnya. Nah, ini sih pasti favorit semua orang ya. Wanginya juga rendang banget. Arennya aromatic banget. Cheers! Hmm, gila ini sih. Emang sih, emang kalau yang namanya kopi susu blend, ya jadi memang blend yang di design course untuk kopi susu itu akan membuat kopi susu itu menjadi nikmat banget. Gitu, apalagi ditambah gula aren ya. Oke banget sih, ini enak banget sih. Dan ya, mesin ini mumpuni untuk mengekstrak espresso untuk digunakan kopi susu botol satu liter seperti ini. Kopinya nendang, susunya berasa, kemudian gula arennya juga pas. Tadi sih, rasio yang saya bagikan itu kayak udah jadi rasio standar kopi susu saya gitu. Dan, udah cuap banget ya di lidah saya. Bro, sekarang boleh cobain. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Semoga dapat menginspirasi. Saya Leo, salam kopi and see you!